Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Nanban Telepati Vijay kini memoraikan Pari Seorang mahasiswa teknik mesin terjerdas di kampusnya Ia bersama dua temannya akan mengubah pola pendidikan di kampusnya Yang para mahasiswanya dituntut untuk menjadi sesuai dengan keinginan dosennya Mereka tidak punya kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan keinginannya sendiri Sebenarnya ini film remake dari 3 Idiots Meskipun tidak sama persis ceritanya Namun kali ini yang memerankan adalah Telepati Vijay aktor favorit kita semua Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya Intro Film diawali dengan adegan di mana seorang pria bernama Venkat mendapat panggilan telepon Saat itu ia sedang dalam sebuah pesawat yang akan segera lepas selandas Venkat berniat turun tetapi tentu saja ia tidak bisa menghentikan pesawat Ia kemudian berpura-pura terkena serangan jantung Alhasil pesawat yang baru saja berangkat terpaksa kembali mendarat di bandara Venkat mendapat panggilan telepon dari seseorang Ia kemudian menghubungi sahabat karibnya yang bernama Sentil Venkat mengatakan bahwa sahabat lama mereka yang bernama Pari ada di kota Chennai Makanya ia membatalkan penerbangan hanya untuk bertemu dengan Pari Tidak hanya Venkat, Sentil juga sangat antusias untuk bertemu Pari Saking semangatnya ia bahkan tidak mandi dan lupa pakai celana panjang ketika dijemput oleh Venkat Mereka kemudian mendatangi sebuah bangunan yang menyerupai mercusuar Tempat itu dulunya merupakan tempat favorit mereka ketika masih duduk di bangku kuliah Di tempat itu ternyata tidak ada Pari Yang ada hanyalah seorang pria yang sibuk memamerkan istri yang cantik Bunga launya yang mewah dan Lamborghininya yang keren Pria ini bernama Sri Fatsam Dan dialah yang menelpon Venkat agar datang ke tempat itu Sri Fatsam ternyata dulunya pernah satu kampus Dan diremehkan oleh Venkat dan teman-temannya Ia sekarang berhasil membuktikan bahwa dirinya lebih sukses dari mereka Sri Fatsam memberitahu Venkat bahwa Pari sedang berada di sebuah kota yang bernama Udi Tetapi ia tidak tahu persis di mana rumahnya Mereka bertiga kemudian bergegas untuk mencari Pari Venkat adalah seorang fotografer Ia mengagumi Pari karena temannya itu telah mengubah hidupnya Ingatan Venkat kemudian melayang di masa lalu Tepatnya 10 tahun silam Ketika ia pertama kali menginjakan kaki di bangku kuliah Venkat kemudian kuliah di jurusan teknik mesin Ia satu asrama dan sekamar dengan sentil dan Pari Malam itu di asrama mereka dipelonco oleh mahasiswa senior Dan diminta agar membuka baju dan celana Hari itu Pari justru terlambat tiba di asrama Saat ditanya oleh para senior siapa namanya dan kenapa ia datang terlambat Pari hanya terdiam Ia juga tidak mau menuruti kata-kata seniornya Untuk membuka baju dan celana Pari kemudian bergegas masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu Senior Pari yang bernama Anan Mengancam akan kencing di depan pintu kamar Jika Pari tidak mau keluar Karena itulah Pari menyiapkan jebakan untuk mengerjai Anan Ia memfaatkan sendok, kabel, dan listrik Kemudian meletakkannya di depan pintu Ketika Anan kencing, burun Anan justru tersengat listrik Ada seorang dosen bernama Virumandi Sandanam Ia adalah seorang dosen sekaligus rektor di kampus itu Mereka menjuluki sang rektor dengan sebutan virus Karena dosen ini tidak ingin orang-orang lebih baik dari dirinya Sandanam adalah seorang ambidextrous Ia bisa menulis dengan kedua tangannya secara bersamaan Dan sama baiknya Sandanam sangat menghargai waktu dan hidupnya Benar-benar terjadwal sempurna Sandanam memberikan kuliah pertamanya bagi mahasiswa baru Yang menekankan pentingnya kompetisi dalam hidup Menurut Sandanam, yang kalah bersaing akan pecah Seperti telur gagak Yang dibuang oleh burung tekukur Karena burung tekukur tidak memiliki sarang sendiri Ia merampas sarang gagak untuk dijadikan miliknya Setelah itu, Sandanam menunjukkan sebuah pen Pen itu adalah pen yang sangat spesial Karena hanya digunakan oleh para astronot Dan bisa digunakan sekalipun Tidak ada gaya gravitasi Pen itu adalah pemberian dosen Sandanam Yang terdahulu kepada dirinya Karena Sandanam pernah menjadi mahasiswa terbaik di kampusnya Ia berjanji memberikan pulpen astronot itu Kepada mahasiswa yang memiliki keistimewaan seperti dirinya Dan selama 32 tahun Menjadi seorang dosen Sandanam tidak pernah menemukan mahasiswa Yang bisa melebihi dirinya Pari mengangkat tangan dan bertanya Pak, jika pulpen tidak bisa digunakan untuk menulis Di ruang angkasa Kenapa kita tidak menggunakan pensil saja Lagi pula pensil kan lebih murah pak Mendengar pertanyaan Pari Mahasiswa lain tertawa Dan dosen Sandanam hanya terdiam Setelah itu kelas akhirnya dibubarkan Ada seorang remaja Bernama Mani Marang Ia bertubuh pendek Ia tidak sekolah dan memilih bekerja Untuk menyambung hidupnya Pari kemudian memberikan uang kepada Mani Marang Agar ia bisa melanjutkan sekolahnya Pari sangat cerdas Dalam sebuah perkuliahan Ia menunjukkan kerja dasarnya itu Saat diminta dosen Untuk mendefinisikan tentang mesin Pari lebih suka menyederhanakan sesuatu Secara lebih pragmatis Ketimbang teoritis Bahkan saat ia diminta memberikan definisi tentang mesin Pari menyederhanakan Dengan mengatakan Bahwa apapun alat yang mempermudah pekerjaan manusia Maka itu bisa disebut dengan istilah mesin Bahkan resleting celana Juga termasuk bagian dari mesin Definisi Pari dibantah oleh dosennya Karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis Di buku Dan tidak teoritis Pari bahkan diusir keluar dari kelas Karena dianggap tidak serius Dan mempermainkan dosen tersebut Saat berjalan keluar Pari lupa sesuatu Dosen tadi bertanya Hei, kenapa kamu kembali? Pari kemudian menjawab Maaf pak, saya ketinggalan sesuatu Apanya yang ketinggalan? Pak, saya ketinggalan instrumen Yang merekam, menganalisa Meringkas, mengatur Memperdebatkan Dan menjelaskan informasi Yang diilustrasikan maupun tidak Yang berisi pendahuluan Daftar isi dan indeks Yang dimaksudkan untuk pengayaan Dan peningkatan pendidikan pak Dosennya terlihat bingung Dan bertanya Apa itu? Definisi dari buku pak Saya menggunakan istilah tersebut Karena bapak tidak suka Dengan definisi yang sederhana Mendengar jawaban Pari Seisi ruangan tertawa Ada seorang mahasiswa senior Yang bernama Panir Panir di drop out oleh Sandanam Karena tugas akhir yang dibuat oleh Panir Tidak sesuai dengan keinginan Sandanam Sandanam menganggap proyek Panir Hanyalah seperti mainan anak kecil Dan tidak layak Menjadi tugas akhir Pari merasa iba Ia siap membantu Menyempurnakan penemuan Panir Pari pada akhirnya Berhasil menyempurnakan proyek Panir Dan hasilnya adalah sebuah drone Tapi sayang Panir justru ditemukan tewas bunuh diri Sebelumnya sempat mengetahui bahwa Tugas akhirnya disempurnakan oleh Pari Pari menyalahkan Sandanam Atas kematian Panir Ia menyebutnya sebagai pembunuh Karena tekanan dari Sandanam Membuat Panir akhirnya bunuh diri Pari juga menuding Jika dosennya itu tidak mengajarkan mereka Untuk menjadi seorang insinyur Karena para mahasiswa dituntut Untuk menjadi sesuai dengan keinginan dosen Mereka tidak punya kesempatan Untuk berkreasi dan berinovasi Sesuai dengan keinginannya sendiri Sandanam merasa dilecehkan Ia kemudian meminta Pari Agar menggantikan dirinya Yang menjadi dosen Saat mengajar Pari menulis dua kata Yang diajak di papan tulis Ia kemudian meminta semua orang Di ruangan itu Untuk menyusun abjad itu Dan menemukan kata Yang tersembunyi dalam waktu satu menit Alhasil tidak ada yang bisa menemukan kata itu Ternyata Pari menemukan kata Untuk tuliskan nama temannya Bergegas keluar Meninggalkan Sandanam Pari memiliki sahabat Bernama Venkat dan Sentil Venkat adalah mahasiswa Dengan ekonomi yang cukup mampu Ia sebenarnya sangat tertarik Dengan dunia fotografi Tetapi sang ayah memaksanya Untuk menjadi seorang insinyur Sentil sendiri berasal dari keluarga Yang tidak mampu Ibunya seorang pensiunan guru Dan sang ayah tidak bekerja Karena ia sakit dan lumpuh Ibu Sentil sangat perhitungan Ketika Pari dan Venkat Bertandang ke rumah mereka Sang ibu menghitung Berapa banyak uang Yang harus dibelanjakan Untuk membayar makanan Dari Pari dan Venkat Venkat dan Pari Tidak jadi makan di rumah Sentil Karena tidak tega Mendengar hitung-hitungan sang ibu Untuk mengisi perut yang masih lapar Mereka mendatangi sebuah resepsi pernikahan Mereka berpura-pura Seolah-olah Mereka adalah tamu undangan Agar bisa makan dengan sepuasnya Ternyata Tuan Pesta adalah dosen Sandanam Sandanam memiliki dua anak perempuan Yang satu sedang duduk di pelaminan Sedangkan yang lain belum menikah Dan gadis yang belum menikah ini Bernama Ria Ria mengetahui Jika Pari dan teman-temannya Memberikan amplop kosong Ketika pesta berlangsung Yang membuat Tuan Sandanam marah Sri Fatsam adalah mahasiswa Yang tumbuh besar di luar negeri Dia tidak terlalu fasih Berbahasa Tamil Sekalipun demikian Sri Fatsam sangat pintar Dan paling jago Menghafal di kelas Daya ingatnya kuat Tetapi otaknya licik Ketika ujian semester Sri Fatsam membagikan majalah Flyboy Kepada para mahasiswa lain Di asrama itu Agar mereka Tidak konsentrasi belajar Dengan demikian Sri Fatsam Bisa jadi yang terbaik Karena itulah Pari berniat Mengerjai Sri Fatsam Suatu hari Seorang dosen Meminta Sri Fatsam Untuk mewakili para mahasiswa Agar menyampaikan Kata sambutan Dalam acara hari guru Ia menghafal Apa yang ditulis oleh Seorang dosen Kepadanya Pari dan teman-temannya Mengubah kata-kata itu Tanpa sepengetahuan Sang dosen Pari menggantikan Beberapa kata Di antaranya Kata pendidikan Diganti menjadi Kata seks Dan kata mengajar Diganti menjadi Kata memperkosa Kebetulan kata-kata itu Agak mirip Dalam bahasa Tamil Acara itu Dihadiri oleh Seluruh mahasiswa Rektor Dan bahkan Menteri Pendidikan Ketika menyampaikan Kata sambutan Sri Fatsam Mengucapkan kalimat Seperti ini Terima kasih kepada Bapak Rektor Karena selama ini Telah memperkosa Para mahasiswa Kita harus mengikuti Jejaknya Semua mahasiswa Harus meladani Rektor Dalam hal memperkosa Tidak ada mahasiswa lain Yang bisa memperkosa Sehebat mahasiswa Di kampus kita Itu semua berkat Bimbingan Bapak Rektor Menang hal itu Sang Menteri tertawa Sampai lemes guys Sedangkan Sandanam Justru terbakar Amarahnya Tak lama setelah itu Sri Fatsam Melanjutkan Samputannya Dengan mengatakan Seperti ini Selama datang Kami ucapkan Kepada Menteri Seks Terima kasih Atas dedikasinya Selama ini Terhadap dunia seks Seks adalah Segalanya Bagi Bapak Menteri Semua mahasiswa Tertawa Sedangkan Sang Menteri Ia marah Dan memilih keluar Dari ruangan itu Karena kata sambutan itu Sri Fatsam Dipukuli oleh Rektor Sri Fatsam Tidak terima Ia mendatangi Pari Dan teman-temannya Di sebuah bangunan Yang menyerupai Mercusuar Ia marah Dan bersumpah Akan membalas Perbuatan Pari Dengan menjadi Orang yang lebih Sukses dari mereka Ia bahkan Taruhan Dan mencatat Tanggal kejadiannya Sebagai pengingat Ria dibelikan Jam tangan Bermerek Oleh tonangannya Yang bernama Rakes 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 mewang Pria Penyuka barang Branded Dan mewah Kebetulan Pari Ada di tempat itu Dan Ria Mengenali dirinya Ria mendatangi Dan memarahi Pari Ia tidak terima Pari Mempermalukan Ayahnya Dengan mengubah Kata sambutannya Yang disampaikan Oleh Sri Fatsam Pari Meminta maaf Ia menjelaskan Kepada Ria Bahwa dirinya Mengubah Kata sambutan itu Untuk memberikan Pelajaran kepada Rektor Bahwa yang namanya Belajar itu Tidak murni Hanya tentang Kemampuan Menghafal sesuatu Tetapi butuh Pemahaman Dan kreativitas Pari bahkan Menyentil Tunangan Ria Menurut Pari Rakes adalah Pria yang tidak peduli Dan tidak Menyintai Ria Ia hanya peduli Dengan barang mewahnya Saja Sebagai pajangannya Dan ternyata Pari benar Ketika Ria berpura-pura Kehilangan jam tangan Pemberian Rakes Tunangannya itu Marah besar Kepada Ria Dari sinilah Ria mengetahui Jika Rakes Tidak mencintainya Dan mereka Akhirnya putus Pari mendapatkan Panggilan darurat Ayah Sentil Yang kini Dalam keadaan Sekarat Dan dia meminta Bantuan Ria Untuk memeriksanya Kebetulan Ria Adalah seorang dokter Ria sendiri Ria mengatakan Bahwa ayah Sentil Harus dibawa Ke rumah sakit Dan mereka terpaksa Membawanya Menggunakan sepelah motor Karena kondisinya Yang kritis Mereka tidak bisa Menunggu ambulans Yang terlalu lama Sejak saat itu Ria mulai tersentuh hatinya Dengan kebaikan Pari Bahkan Sentil Juga berhutang nyawa Kepada Pari Ketika ujian semester Pari Sentil Dan Venkat Terlambat masuk Karena mereka Harus menjaga Ayah Sentil Di rumah sakit Saat mereka Bertika segera Mengumpulkan Lembar jawaban Dosen tidak Mau menerimanya Karena ujian Sudah berakhir 5 menit yang lalu Pari kemudian Berkata kepada dosen Pak Bapak tahu Siapa nama saya Bapak kenal Siapa kami Dosennya menjawab Tentu saja Aku tidak mengenali kalian Memangnya Kalian siapa Setelah mengetahui Bahwa dosen Yang tidak mengenali Nama mereka Pari kemudian Memasukkan lembar jawaban Tadi Kedalam tubuhkan Lembar jawaban yang lain Dan menghamburkan Jawaban itu Ke udara Alhasil Dosen tadi Kebingungan Menentukan Yang mana jawaban Pari Dan mana lembar Jawaban yang lain Hasil ujian Menempatkan Pari Berada di posisi Teratas Venkat dan Sentil Takjub Dengan kecerdasan Pari Tetapi mereka Bersedih Karena mereka Adalah mahasiswa Dengan nilai terendah Sri Fatsam Sendiri menangis Meratapi nasibnya Yang hanya bisa Berada di posisi Kedua Setelah itu Mereka sekelas Berfoto bersama Berdasarkan Urut ranking Pari Memprotes Kepada Sang rektor Karena menurutnya Perankingan Kemungkinan Adalah bentuk diskriminasi Terhadap dunia pendidikan Seperti halnya Sistem kasta Dalam status sosial Seseorang Ranking juga Tidak menjadi jaminan Bahwa seseorang Akan sukses Di masa mendatang Sandanam Justru menentang Pendapat Pari Ia bahkan berani Bertaruh Untuk mencukur Habis kumisnya Jika Sentil Bisa mendapatkan Pekerjaan yang layak Karena Sentil Berada di Peringkat terbawah Malam itu Mereka bertiga Minum-minuman Hingga mabuk Pendapat Dan Sentil Menantang Pari Untuk mengatakan Cinta kepada Gadis pujaannya Yaitu Ria Mereka Menyerinap Masuk Kedalam rumah Sandanam Pendapat dan Pari Naik ke kamar Atas Dengan memajat dinding Dan berhasil Masuk ke kamar Ria Melalui jendela Pendapat memainkan Kitar Agar suasananya Menjadi romantis Sedangkan Pari Ia menyatakan Perasaannya Kepada Ria Yang sedang terbaring Dan tertutup Selimut Ketika selimut Dibuka Ternyata wanita itu Bukanlah Ria Melalui kakaknya Yang bernama Swita Beruntung Swita tidak Memerahi Pari Di ruangan yang lain Tuan Sandanam Terbangun Yang membuat Pari Panik Ia berusaha Untuk menenangkan diri Dan mengelus dada Dan berkata Tenang Pari Semuanya akan Baik-baik saja Ketika Pari Mengucapkan Kalimat itu Bayen Dalam kandungan Swita Melonjak Kegirangan Dengan menendang Perut Sang ibu Sementara Sentil Ia tidak ikut Ke ruangan itu Sentil yang mabuk berat Memilih Melakukan Vandalisme Dengan Mengempiskan Ban mobil Dan Mengencingi Pintu Rumah Tuan Sandanam Ketika Sandanam Terbangun Mereka Berdika Melarikan Diri Pari Dan Teman-temannya Bersembunyi Di ruangan Kelas Kampusnya Mereka Tertidur Di sana Sampai Pagi Tiba Keesokan Harinya Saat Terbangun Mereka Menemukan Perkuliaan Sedang Berlangsung Sentil Bahkan Dalam Keadaan Masih Pusing Akibat Mabuk Karena Itulah Sentil Dipanggil Ke ruangan Sandanam Ia diminta Oleh Sandanam Agar Mengetikkan Sebuah Surat Yang Isinya Adalah Surat Pemberhentian Dirinya Dari Kampus Sentil Merayu Meminta Pengampunan Tetapi Sandanam Tetap Bersikeras Ia hanya Mau Mengampuni Sentil Jika Sentil Bersedia Memfitnah Pari Sebagai Pelaku Vandalisme Di rumahnya Sentil Berhutang Nyawa Kepada Pari Ia tidak Mau Memfitnah Temannya Itu Karena Tekanan Berat Yang Dihadapi Sentil Akhirnya Memilih Untuk Bunuh Diri Sentil Tidak Mati Ia Mengalami Koma Dan Sekarat Selama Di rumah Sakit Pari Selalu Menyemangati Sentil Yang Membuat Sentil Pada Akhirnya Sembuh Tidak Hanya Sentil Pari Juga Menanamkan Kebaikan Untuk Temannya Yang Bernama Venkat Venkat Sangat Suka Dengan Dunia Fotografi Ia Berniat Menjadi Seorang Fotografer Tetapi Ayahnya Memaksa Venkat Menjadi Seorang Insinyur Pari Kemudian Mengirimkan Surat Kepada Seorang Fotografer Di Luar Negeri Surat Itu Berisi Tentang Tawaran Kerjasama Dan Foto-foto Yang Telah Diambil Oleh Venkat Fotografer Luar Negeri Tertarik Dan Siap Bekerjasama Saat Mengutarkan Niatnya Itu Pada Sang Ayah Ayah Venkat Marah Besar Venkat Berusaha Untuk Merayunya Dan Pada Akhirnya Sang Ayah Merstui Profesi Pilihan Anaknya Setelah Sembuh Sentil Diwawancarai Oleh Pihak Perusahaan Yang Bekerjasama Dengan Kampus Mereka Tersentuh Dengan Kejujuran Sentil Saat Ia Mengutarakan Mengapa Ia Miodi Mahasiswa Dengan Nilai Terendah Sentil Mengakui Bahwa Ia Sangat Tertekan Dan Hidup Dalam Ketakutan Ketika Harus Bersaing Ketat Dengan Para Mahasiswa Yang Lain Karena Kejujuran Dan Keterbukaannya Sentil Diterima Sebagai Karyawan Di Perusahaan Itu Setelah Sentil Mendapat Pekerjaan Pemantus Sandanam Terpaksa Menjukur Habis Kumis Majikan Sesuai Dengan Taruhan Yang Pernah Dia Buat Sandanam Terpancing Amarahnya Ia Berjanji Akan Menjatuhkan Sentil Di Ujian Akhir Dan Janjinya Itu Didengar Oleh Anaknya Ria Malam Itu Ria Mabuk Ia Masuk Asrama Pari Dan Memberikan Kunci Kantor Sang Ayah Kepada Pari Ria Meminta Pari Agar Membantu Sentil Supaya Ia Lulus Ujian Akhir Tidak Hanya Itu Ria Juga Meminta Pari Agar Menikahi Dirinya Pari Kemudian Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Bisa Menikah Tetapi Pari Tidak Menjelaskan Alasannya Pari Dan Venkat Memasuki Kantor Sandanam Untuk Mengambil Soal Ujian Sentil Mereka Mencari Kemana Mana Tetapi Tidak Ketemu Pari Memilih Menelepon Ria Menggunakan Telepon Kantor Dan Sang Ayah Melihat Panggilan Itu Ia Bergegas Menyusul Pari Tetapi Pari Dan Venkat Sudah Tidak Ada Di Sana Pari Mengambil Soal Dan Memberikannya Kepada Sentil Tetapi Sentil Justru Menolak Dan Membuang Kertas Ujian Itu Ia Ingin Lulus Dengan Cara Yang Jujur Sandana Menyusul Ke Asrama Dan Menemukan Kertas Yang Dibuang Oleh Sentil Ia Menuduh Pari Sebagai Pelakunya Kemudian Memukulinya Sandana Mendatangi Ria Ia Juga Marah Terhadap Anaknya Ria Mengakui Bahwa Ia Memberikan Kunci Itu Kepada Pari Karena Ria Tidak Menyukai Sikap Sang Ayah Yang Selalu Menekan Orang Orang Ria Bahkan Membongkar Bahwa Ibunya Bunuh Diri Karena Tekanan Yang Diberikan Sang Ayah Setelah Itu Ria Lari Meninggalkan Rumah Kakak Ria Yang Bernama Swita Sakit Perut Dan Ia Ingin Melahirkan Ayahnya Membuat Mereka Ke rumah Sakit Namun Area Tersebut Dikepung Banjir Yang Membuat Mobilnya Mogok Pari Dan Teman Temannya Menemukan Swita Di Dalam Mobil Karena Situasinya Darurat Swita Ingin Segera Melahirkan Mereka Terpaksa Membawa Swita Kedalam Kampus Pari Kemudian Menelepon Ria Dan Gadis Itu Memberikan Instruksi Melalui Video Call Ria Meminta Swita Agar Terus Mendorong Agar Bayinya Bisa Keluar Tetapi Swita Justru Pingsan Karena Kelelahan Mereka Butuh Alat Penyendot Dan Ria Menanyakan Pari Agar Menemukan Vakum Cleaner Tetapi Mendadak Di Saat Itu Mati Lampu Untuk Menyalakan Listrik Pari Butuh Aki Mobil Dan Temuan Terbarunya Yaitu Alat Pengubah Arus Yang Ia Sebut Sebagai Virus Inverter Berkat Alat Ini Pari Berhasil Mengubah Energi Dari Aki Mobil Menjadi Energi Listrik Lampu Pada Akhirnya Menyala Swita Juga Sudah Terbangun Dari Pingsannya Ia Berusaha Untuk Mendorong Bayinya Sedangkan Pari Menyedot Menggunakan Vakum Cleaner Dan Securus Kemudian Bayinya Berhasil Ditarik Keluar Dan Semua Orang Terlihat Lega Tetapi Ada Satu Hal Yang Aneh Bayinya Tidak Menangis Ria Memberikan Instruksi Dan Pari Melakukan Arah Pari Menempuk Punggung Bayi Perlahan Dan Meniup Mulutnya Tetapi Tetap Saja Sang Bayi Tidak Bergerak Swita Menangis Teris Dan Sentil Berusaha Untuk Menenangkannya Dengan Mengatakan Tenang Swita Semuanya Akan Baik Baik Saja Ketika Sentil Mengucapkan Kelimat Itu Kaki Sang Bayi Bergerak Bayi Swita Akhirnya Menangis Sandana Menemui Pari Ia Berterima Kasih Kepadanya Sandana Menjawab Pertanyaan Pari Ketika Di Awal Kuliah Dulu Ia Mengatakan Bahwa Pensil Tidak Bisa Digunakan Di Luar Angkasa Karena Peraut Pensil Ketika Patah Dia Akan Melayang Di Ruang Hampah Dan Benda Tajam Itu Bisa Melukai Mata Astronot Atau Bagian Tubuh Lainnya Sandana Akhirnya Memberikan Plopen Astronot Itu Kepada Pari Yang Artinya Ia Telah Menemukan Salah Satu Mahasiswa Terbaik Yang Pernah Ada Setelah Pari Meninggalkan Teman-temannya Tanpa Pamit Venkat Sentil Dan Sri Fatsam Berusaha Untuk Menemukan Alamat Pari Di Wilayah Uti Dengan Pertanya Kepada Warga Sekitar Mereka Akhirnya Tiba Di Sebuah Rumah Yang Sangat Mewah Dan Megah Ketika Masuk Kedalam Mereka Mengetahui Bahwa Ayah Pari Baru Saja Meninggal Dunia Ketika Mereka Bertemu Pari Mereka Terperanjat Karena Wajah Laki-laki Yang Mengaku Bernama Pari Tidak Sama Dengan Wajah Teman Mereka Yang Bernama Pari Padahal Di Dinding Rumah Jelas-jelas Tertera Nama Dan Kelar Yang Bertuliskan Nama Pari Dan Bahkan Disana Juga Ada Foto Kelas Mereka Tetapi Sekali Lagi Wajah Bukan Wajah Pari Sentil Merasa Coriga Ia Mengambil Abu Jenazah Orang Tua Pari Dan Mengancam Akan Membuangnya Kedalam Toilet Jika Pria Tadi Tidak Mau Menceritakan Apa Sebenarnya Yang Terjadi Kepada Pari Yang Asli Pria Ini Akhirnya Mengalah Ia Mengatakan Bahwa Pari Yang Kuliah Di Jurusan Teknik Mesin Adalah Anak Pembantu Di Rumah Nama Aslinya Adalah Papu Ia Cerdas Dan Hobinya Belajar Sedangkan Dirinya Berbanding Terbalik Dengan Papu Ia Tidak Mau Kuliah Karena Itulah Pari Meminta Papu Untuk Mengantikan Dirinya Kuliah Ilmunya Papu Yang Didapat Sedangkan Kelarnya Pari Yang Memiliki Pria Pemilik Rumah Mewah Itu Kemudian Mengatakan Bahwa Sekarang Papu Sudah Pindah Ke Sebuah Desa Desa Kecil Yang Bernama Danus Kodi Benkat Sendil Dan Sri Faksam Bergegas Menuju Ke Desa Danus Kodi Tetapi Di Tengah Mereka Mendapat Kabar Bahwa Ria Akan Segera Menikah Dengan Rakes Benkat Kemudian Berbalik Arah Dan Mendatangi Ria Yang Memujuknya Untuk Kabur Agar Menemui Pari Dalam Usahanya Untuk Menemukan Pari Benkat Mendatangi Desa Danus Kodi Konon Mereka Mendapatkan Info Dari Warga Bahwa Pari Mengajar Di Sebuah Sekolah Yang Ada Di Desa Itu Saat Masuk Kedalam Mereka Menyaksikan Sebuah Sekolah Yang Dipenuhi Dengan Beberapa Mesin Hasil Kreasi Seseorang Benkat Dan Teman Temannya Bertemu Dengan Manimaran Ya Tidak Sependek Dulu Lagi Manimaran Membawa Ria Benkat Dan Sentil Menemi Pari Di Tepi Pantai Saat Pertama Kali Bertemu Dengan Pari Setelah Terpisah Selama 10 Tahun Ria Justru Menampar Pari Begitu Juga Dengan Teman Teman Yang Lainnya Mereka Marah Karena Pari Pergi Tanpa Kabar Dan Berita Sri Fatsam Juga Muncul Di Sana Ia Meminta Pari Untuk Menandatangani Dokumen Yang Isinya Menyatakan Bahwa Pari Kalah Taruhan Karena Sri Fatsam Lebih Unggul Dan Lebih Sukses Dari Dirinya Sri Fatsam Bahkan Merampas Pulpen Astronot Milik Pari Karena Ia Menganggap Pari Tidak Layak Untuk Memiliki Benda Itu Ketika Sri Fatsam Beranjak Pergi Pari Menelepon Dan Ternyata Pari Adalah Seorang Ilmuwan Internasional Asal India Yang Menjalani Kerjasama Dengan Perusahaan Dimana Sri Fatsam Bekerja Ilmuwan Itu Bernama Kosaksi Pasapugas Alias Papu Sri Fatsam Terperanjat Kali ini Ia Menedak Baik Kepada Pari Dan Menganggap Apa Yang Baru Saja Terjadi Hanyalah Sebuah Kurawan Semata Dan Film Pun Berakhir Klik Jempol Ke Atas Jika Kalian Suka Dengan Video Seperti Ini Dan Berikan Komentar Positif Kalian Saya Rizal Sampai Jumpa Di Video Cerita Film Selanjutnya Sub indo by broth3rmax